Game yang dapat dimainkan secara offline merupakan salah satu hal yang cukup diminati oleh para gamers, juga disesuaikan dengan kelebihan tersendiri. Selain dapat memainkannya tanpa harus menggunakan koneksi internet, game offline juga memiliki fitur dari segala aspek dan juga kelebihannya tersendiri. Jadi berikut ini kami telah merangkum untuk 10 game offline terbaru, dimana untuk game ini merupakan game yang baru ini rilis untuk di Playstore dan yang pasti wajib untuk kalian coba mainkan. Nah sebelum kita masuk ke dalam pembahasan gamenya, alangkah baiknya kalian untuk berikan tombol like dan juga subscribe untuk di channel ini. Jika sudah, langsung saja kita bahas untuk 10 daftar gamenya, cek hidot. Vehicle Master Vice City Untuk daftar game pertama yang kita bahas ini merupakan salah satu game open world yang cukup menarik dan juga bisa dimainkan secara offline. Serta diperhatikan dari segala aspek untuk permainan ini memiliki fitur permainan yang mirip seperti game di GTA. Di dalam permainan ini, kalian dapat menjelajahi kota dinamis penuh dengan aksi, juga dengan pertualangan yang bisa kalian akses tanpa batas. Nah, di permainan ini kalian juga akan memiliki misi-misi tertentu yang harus kalian akan coba selesaikan. Salah satu hal yang menariknya seperti kalian akan bertarung melawan gangster lainnya. Di sini juga kalian bisa merebut mobil supercar yang bisa kalian miliki dan juga banyak jenis-jenis kendaraan yang bisa kalian naiki. Unlim Racing Untuk permainan yang satu ini merupakan sebuah game balapan mobil 2,5 dimensi yang dimana untuk tampilan mobilnya ini mungkin terlihat lebih realistis. Di sini kalian dapat menikmati berbagai macam fitur-fitur menarik seperti kalian dapat melakukan kustomisasi pada mobilnya sendiri dan juga banyak jenis-jenis mobil yang bisa kalian rakit. Serta kalian akan mencoba untuk menghadapi tantangan dan rintangan di setiap medan dan juga lintasan tertentu. Lakukanlah modifikasi sesuai dengan minat kalian sendiri dan juga tersedia banyak jenis-jenis mobil. Terlebih lagi untuk pengkontrolannya sendiri, game ini cukup mulai mudah untuk kalian coba mainkan. Cobalah untuk memenangkan berbagai macam ajang drag racing yang dapat dimainkan secara offline. Speed Gears Game yang satu ini merupakan sebuah permainan dimana kalian akan mencoba untuk mengujuk kecepatan dengan berbagai macam kunjung keterampilan kalian dalam mengendari mobil balap yang ada di dalam permainan yang satu ini. Nah, untuk game ini merupakan salah satu game mobil balapan offline dengan memiliki saiz yang cukup ringan untuk dimainkan di Android kalian dan juga merupakan salah satu game balap mobil offline terbaru untuk di Play Store. Tersedia juga untuk berbagai macam jenis-jenis mobil yang bisa kalian naiki dan juga di sini kalian dapat melakukan sedikit kustomisasi, terlebih lagi untuk game ini disesuaikan dengan ukuran kualitas grafik yang cukup lah memukau. Game ini juga menyediakan berbagai macam mode dan juga fitur-fitur menarik yang dijamin kalian juga menyukai permainan ini. Jurassic Park Dinosaur Zoo Untuk permainan yang satu ini merupakan salah satu permainan aksi yang cukup menarik dan juga sangat cocok untuk kalian penggemar game dinosaurus yang dimana untuk game ini diadopsi dari serial filmnya sendiri yaitu Jurassic Park. Di dalam game ini kalian akan memainkan suatu karakter yang dimana kalian akan mengendalikan karakternya untuk mencoba menyelamatkan dan juga memakai senjata yang dilengkapi untuk sebagai perlindungan kalian. Untuk permainan ini juga memiliki alur cerita dan juga sinematik yang cukup memukau dimana kalian akan mencoba menyelesaikan misi demi misi, serta memiliki tanggung jawab sebagai seorang keamanan ke penjaga kebun binatang dinosaurus dan yang pasti untuk gameplaynya cukuplah memukau. Downhill Racer Untuk permainan yang satu ini merupakan salah satu permainan balapan yang cukup menonjol dimana kalian akan mencoba untuk menghadapi berbagai macam tantangan dengan kecepatan penuh dalam mencoba untuk menafigasi lereng curam yang berliku dengan kecepatan penuh. Di sini kalian akan mencoba untuk turut dalam suatu perlombaan menuruti bukit yang cukup memukau, lalu cobalah untuk menghindari rintangannya dan juga kalian akan mencoba untuk bersaing satu sama lainnya seperti mengalahkan lawan dan juga mengumpulkan koin-koin yang ada di hadapan kalian. Permainan ini juga dilengkapi dengan berbagai macam sound effect yang cukup menghibur, yang dimana hal tersebut akan menambah sensasi keseruan kalian sendiri. Bike Games Nah, bagi kalian penggemar game open world dimana kalian dapat mengendari motor dan juga sepeda, maka untuk permainan yang satu ini dapat wajib untuk kalian coba mainkan, terlebih lagi untuk game ini juga secara offline. Di sini kalian akan mencoba untuk mengendarai sepeda kalian, serta kalian akan mencoba untuk menjelajahi peta yang luas, penuh dan juga dengan banyak liku-liku dan juga rintangan yang dimana kalian akan menghadapinya dengan berbagai macam gaya kalian sendiri. Kewajiban kalian di sini adalah mengumpulkan berbagai macam jenis bintang yang ditempatkan di lokasi tantangan, yang dimana hal tersebut akan menambah keseruan dalam setiap sensasi permainannya. Untuk pengkontrolan gamenya juga cukup mudah, serta untuk game ini memiliki kualitas grafik yang cukup full color dan yang pasti dijamin seru. FPS Strike Ops Game yang satu ini merupakan sebuah permainan FPS, dimana kalian akan merasakan sensasi pertempuran yang cukup menarik dalam suatu arena yang mungkin untuk game ini mirip seperti Counter Strike. Jika kalian penggemar game FPS dengan sensasi yang cukup menarik, maka untuk game yang satu ini cukup recommended serta dengan paket aksi intensnya yang dimana kalian dapat memainkannya kapan saja tanpa harus menggunakan koneksi internet. Untuk grafiknya sendiri, game ini disesuaikan dengan cukup baik serta dengan permainannya tersedia dengan beberapa mode yang dimana hal tersebut dapat membebaskan kalian dari rasa jenuh saat kalian memainkannya. Dan yang pasti cukup recommended untuk kalian penggemar game FPS yang bisa dimainkan secara offline. Offroad Madness Island Untuk permainan yang satu ini merupakan sebuah game permainan mobil offroad, dimana kalian akan merasakan sensasi mengembudi mobil offroad dengan tampilan yang cukup realistis. Untuk game ini juga memiliki ukuran peta yang cukup luas, dimana kalian dapat mengakses berbagai macam medan serta mengumpulkan koin untuk dapat kalian kumpulkan dan juga menafikasi mobil kalian dengan pengkontrolan gamenya yang cukup mudah untuk kalian mainkan. Taklukkanlah berbagai medan dengan menggunakan mobil kalian seperti kalian menghadapi lumpur, padang rumput, ngarai sungai, dan juga bebatuan pegunungan, semuanya disajikan dengan tampilan gameplay yang cukuplah menarik dan juga intens. Katana Cutaway Untuk permainan yang satu ini merupakan sebuah permainan aksi berbasis keterampilan yang menempatkan kalian pada suatu posisi seseorang, yaitu pendekar samurai yang menguasai seni bela diri dalam suatu katana. Di sini kalian akan melakukan suatu terlibat dalam pertarungan strategis yang cukup intens, dimana presisi dan waktu adalah kuncinya. Game ini juga memiliki alur cerita yang cukup menarik yang dimana kalian dapat mengikutinya dengan alur plot yang cukup seru untuk kalian ikuti, dan yang pasti kalian akan diharuskan untuk menghadapi musuh yang kuat serta untuk mempercoba mempelajari dan juga menyempurnakan keahlian seni bela dirinya. Hide in the Backroom Untuk permainan yang satu ini merupakan sebuah game permainan horor yang cukup menarik, yaitu tersedia antara dua pilihan yang dimana kalian akan menjadi salah satunya, yaitu penyitas versus survivor. Jika kalian penggemar game dengan nuansa horor bersembunyi atau juga mengejar, maka untuk permainan yang satu ini wajib untuk kalian coba mainkan dengan set permainannya yang cukuplah intens. Di dalam permainan ini, kalian tinggal memilih antara menjadi seorang penyitas yang mencoba untuk menangkap survivor atau juga menjadi survivor untuk mencoba mencari kunci yang merusaha melarikan diri melalui navigasi yang telah ditentukan. Untuk game yang satu ini juga dapat kalian mainkan secara offline, serta untuk kualitas grafiknya sendiri memiliki kualitas grafik yang cukuplah terbaik. Nah, jadi itu dia untuk 10 daftar game offline terbaru untuk di Playstore, dan yang pasti wajib untuk kalian coba mainkan dan kalian download. Jika kalian suka dengan video kita kali ini, alangkah baiknya kalian untuk berikan like dan juga subscribe untuk di channel ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa untuk di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa.